Intro Oke baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam e-learning plus dan juga masih bersama saya dan untuk saat ini teman-teman mahasiswa kita akan menyimak satu pengaparan yaitu tentang sistem konfigurasi televisi yang akan disampaikan oleh Ibu Zulaida Rahmi Assalamualaikum, selamat sore mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Apa kabar hari ini? Baik, ya Alhamdulillah kayaknya membuka begitu sembringah ya hari ini Oke baik, nah memang dunia digital ya saat ini kita memang sudah memasuki era digital Apa-apapun tetap di kontennya digital gitu Ya kan, kalau misalnya acara belum berlangsung tetap ambil konten dulu nih untuk update IG ya kan Memang luar biasa ya untuk kehidupan kita di jaman digital, kemauannya anak jaman now itu apa gitu ya Tapi tetap harus nyampe gitu, IG dan make source-make source lainnya juga selalu di update Oke, nah bagaimana sih sebenarnya cara kerja daripada pertelevisian tersebut ya kan Atau cara kerja si konten digital ini Nah cara kerjanya itu sebenarnya dibagi dengan dua bagian Yang pertama bagian studionya dan juga ada bagian pemancarnya Tapi terlepas dari itu semua selaku anak ekonomi So pasti kalian harus mengetahui bagaimana sih konten digital itu yang dikemas secara menarik Yang apa namanya, yang sesuai dengan kemauan anak-anak san ini ataupun para remaja Sehingga habis itu konten kita juga harus masuk kepada orang-orang yang intelektualnya Nah so pasti kalian harus mengemas itu dengan begitu apik Nah kalau misalnya di dalam pertelevisian itu akan ada terlibat bagian editing Yang untuk mengapikan konten tersebut Ya macam muka kita lah ya kan Mau perform ya harus tampil cantik adanya make up dan sebagainya Jadi orang kalau melihat itu looknya luar biasa, bagus ya Nah kalau misalnya para cowok, wow presenter ini keren Ya kecil badai Nah seperti itu kira-kira Nah begitu juga konten dari multimedia Memang dia harus dikemas secara apik Adanya editing, masuk ke editing terlebih dahulu Itu apa namanya, dikemas pokoknya secara yang menarik Tapi ilmunya tersampaikan, apa yang ingin disampaikan cepat nyampe Karena terkadang kita melihat malas kan, oke mendengar Terkadang kita jatuh cinta pada saat kita mendengar Pertama kali mendengar itulah jauh lebih baik ya daripada kita melihat Nah untuk di studio itu adalah bagian dari dapur Dapur dari sebuah konten digital Nah terus kita ada yang namanya MCR MCR ini adalah Master Control Room Yang artinya segala data digital itu pusatnya di master tersebut Memang the master itu luar biasa, luar biasa semuanya ilmu ada Nah kalau dari master room ini, MCR ini Dia yang mengontrol input-output dari sebuah televisi Yang sebelum disiarkan kepada pemirsa yang ada di rumah Nah jadi sebelum itu ada, sebelum konten digital ini dikemas dengan cara apik Ada tentunya satu ruangan yang kami bilang sih ruangan yang paling sulit sedunia Yang paling pelik sedunia ya kata orang Melayu Itu ruangan newsroom Nah disitu kita berdebat, PM-nya berdebat, presenter-nya berdebat Dengan cara bagaimana sih konsep Nah disitu adalah ruangan yang paling gila Tapi pusat untuk segala konten yang akhirnya bisa diterima oleh masyarakat keluar Nah setelah proses dari newsroom, udah masuk ke editing, kembali lagi ke ruang MCR Nah si MCR ini yang mengontrol semuanya untuk bisa disiarkan Nah jadi setelah dari MCR ini tentunya ada satu yang paling sangat berperan Untuk bagian portal televisi itu sendiri Yaitu pemancar Kita pemancar ada dua Yaitu in dan out Yang memancarkan dan yang menangkap Ada seperti sinyal positif dan juga negatif Nah kalau positif dua-dua berarti saling tabrak dong Kalau negatif dua-dua paling kita berteman aja lah Nah ada dua pemancar yang satu menyiarkan dan yang satu menangkap Dan yang satu ini posisinya di studio Kita ada di lantai tiga Dan satunya yang lagi itu posisinya di pemancar yang dekat antena Itu yang dia menangkap Nah pada saat ini disiarkan oleh si MCR Maka akan ditangkap oleh si pemancar yang satunya Si pemancar ini baru kemudian dia mengasih tau ke antena Untuk menyiarkan kepada seluruhnya Oke dan itulah serangkaian proses dari pertelevisian Namun yang paling sangat ditekankan adalah sebelum kita menjual Kita terlebih dahulu harus mengetahui Apa potensi kita Bagaimana kita bisa mengebrak potensi itu jauh lebih besar Tentunya ada yang namanya manajemen ekonomi yang sangat luar biasa Bobroknya dari sebuah perusahaan tentunya manajemennya yang tidak mendukung Oke sekian dan saya kembalikan ke seluruh Ya ini sangat luar biasa ya yang telah disampaikan oleh Ibu Zulayda Rahni Dan kira-kira teman-teman dari mahasiswa ini ada yang ingin bertanya enggak? Atau sudah paham semuanya nih tentang pertelevisian? Atau memang tidak paham semua sekali? Udah paham ya? Udah ya? Ini sudah memberi gambaran gimana sih sistem kerja dari pertelevisian Dan tidak jauh-jauh dari manajemen memang pastinya Untuk mendapatkan suatu hasil itu harus ada kekompakan Seperti yang dikatakan oleh dosen kita tadi Saling kolaborasi untuk menciptakan suatu kualitas produk juga Tidak jauh-jauh seperti kita berjualan Iya Pemirsa Oke Pemirsa terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dari Mamadeh Aceh Juga kepada Bapak Syed Perdaus Semoga pembelajaran kita hari ini terus mendapatkan wawasan yang baru Tentang apa yang telah kita sampaikan Dan saya Rizkan Syairah harus pamit undur diri Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!